Menjadi ibu memang merupakan salah satu momen yang paling bermakna dalam fase hidup seorang wanita. Termasuk juga Winda Fiska yang kini sedang menikmati perannya sebagai seorang ibu bagi putranya Willis Mulyatan. Kebahagiaan Winda sebagai seorang ibu pun semakin bertambah ketika dirinya bisa menjadi saksi dari tumbuh kebang sang putra yang semakin hari terlihat semakin positif saja. 17 bulan, standar ya kalau udah bisa jalan, udah bisa lari, udah bisa makan. Makan sendiri kalau untuknya snack-snack udah, tapi kalau makan dengan sendok masih dibantu. Kalau enggak nanti kosak-kosak-kosak gitu. Terus ngomong sendiri, sekarang kan masih pakai bahasa Indonesia, bahasa Indonesia masih cepat ngerti gitu. Cuman kan suami memang mengharapkan dia mandarin juga hari-harian juga, karena kan di keluarga suami pakai mandarin. Jadi ya, mau enggak mau di combine sedikit-sedikit gitu. Cuman, kalau gue lagi dilemanya bahasa sih. Jadi misalnya kita udah ngajarin, kita pergi ke Taman Safari gitu. Apa? Orang bilang, gajah, gajah. Oke, dia tahu, jah, dia kan cepat-cepat banget apa yang diomongin dia bisa cepat miru. Kalau sekarang tuh kayak gitu, jah. Terus nanti ada bapaknya, nanti aku misalnya ngomong, elephant gitu. Nanti dia, tadi gajah. Mungkin dia bingung gitu ya, elephant. Oke, dia. Tiba-tiba bapaknya datang, ta siang. Ta siang itu kan mandarin kan? Ya, elephant. Ya, itu kadang-kadang mungkin dia jadi agak susah nerimanya karena tiga bahasa. Selain beberapa hal positif tersebut, rupanya Winda juga mengaku dibuat takjub dengan sistem imun sang putra yang sangat kuat. Hal ini tentu sangat membahagiakan bagi Winda. Mengingat ini adalah buah manis dari komitmennya memberi asli eksklusif pada sang putra. Dia juga asli eksklusif. Jadi, Alhamdulillah, dia jarang sakit. Kemarin paling sakit pernah kena flu Singapura. Singapura juga dua hari juga hilang. Terus panas pernah sampai, pernah sampai 39 atau 40 dia bahkan gak pakai obat. Gak pakai obat turun panas. Karena masih main. Jadi, aku ngeliatnya sih, dia kuat. Aku pengen gini, kadar imunitasnya itu ditentukan dari dia kecil. Jadi, kalau badannya dari kecil sudah dibiasakan buat, insya Allah sampai besar. Perasaan bahagia melihat perkembangan positif buah hati juga dirasakan oleh Tika Ramlan. Yang senang melihat tumbuh kembang kedua putranya, Uno dan Atala. Namun, sebagai ibu Tika memang tidak hanya ingin berfokus pada tumbuh kembang fisik semata. Istri dari Tri Aji Raharso ini rupanya juga selalu berusaha membentuk moral yang baik pada diri kedua putranya. Dengan rutin mengajarkan berbagi sejak dini. Secara ngajarinnya sih, lebih kayak apa ya, kayak mencontohkan biasanya kalau misalnya di rumah, eh, mau punya ini, kasih ya. Uno mau, misalnya aku tawarin sama dia juga, Uno mau gak gitu. Maksudnya ini sama-sama memakasih buat Uno atau misalnya ada.